Halo selamat pagi anak-anak, senang sekali hari ini Missyanti bisa jumpa dengan anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Wah mantap ya, kabarnya luar biasa. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nanti Missyanti akan mengajak memimpin teman anak-anak untuk berdoa sama-sama. Oke, are you ready to pray, students? Let us pray. Dear God, now we want to start our study. Please bless us. In Jesus name we pray, Amen. Oke, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan SOP dulu. Oke, stand up please, silahkan semuanya berdiri. Oke, masih ingat lagu ini? Mars Genyo, lagunya adalah Mars Genyo. Kita nyanyikan sama-sama ya, Missyanti berharap anak-anak masih ingat lagunya. Oke, ikuti Missyanti. Oke, semuanya sudah berdiri? Wah mantap. Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Mars Genyo. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa. Melahirkan pemimpin unggul, itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan semuanya, silahkan duduk. Oke, anak-anak bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Wah, mantap. Semuanya sudah siap ya. Oke, hari ini adalah hari pertama anak-anak belajar di sekolah dasar. Wah, senang sekali. Dan oke, sekali lagi Miss mau perkenalkan diri dulu. Ini adalah Miss Yanti. Senang sekali Miss Yanti bisa jumpa dengan anak-anak semuanya. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang aku dan teman baruku. Anak-anak pasti semuanya punya teman kan? Nah, Nina adalah senang sekali. Karena hari ini adalah hari pertama Nina ke sekolah. Nina senang sekali karena hari ini adalah hari pertama Nina akan ke sekolah. Seperti anak-anak, hari ini adalah hari pertama anak-anak belajar di sekolah dasar walaupun masih belajar di rumah. Nina sangat senang sekali. Nina sudah bersiap diri, Nina akan berangkat ke sekolah. Dan hari ini Nina akan diantar oleh ayah ke sekolah. Tapi sebelum ke sekolah apa yang dilakukan oleh Nina? Nina berpamitan kepada orang tuanya. Nina kemudian memberikan salam kepada papa dan mama. Nina bilang begini sama papa dan mama. Selamat pagi papa mama. Nina mau berangkat sekolah dulu ya. Setelah memberikan salam kepada papa dan mama. Nina berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak ketika anak-anak mau berpergian keluar rumah atau mau ke sekolah. Jangan lupa memberikan salam kepada siapa? Iya, kepada papa dan mama di rumah. Setelah memberikan salam kepada papa dan mama dan berpamitan kepada papa dan mama. Nina pun berangkat ke sekolah. Tiba di sekolah, Nina berjumpa dengan teman-temannya. Nina juga berjumpa dengan teman-temannya yang sangat banyak. Nina belum tahu siapa mereka. Nina belum kenal teman-temannya siapa. Lalu Nina juga berjumpa dengan ibu guru. Kemudian Nina memberikan salam kepada ibu gurunya. Good morning, Miss. Lalu Nina menyalami tangan ibu gurunya sambil memberikan salam. Good morning, Miss. Bagaimana kalau memberikan salam kepada Miss? Coba anak-anak praktekan. Gimana caranya? Jangan lupa kalau salam genyu itu tangan kanannya ada di bahu kiri. Lalu bungkukan tubuhnya ke depan sambil mengucapkan good morning, Miss. Oke, anak-anak harus bisa ya melakukannya. Coba kita sama-sama lakukan sekali lagi. Oke, semuanya boleh berdiri. Stand up, please. Sama-sama kita katakan good morning, Miss. Oke, mantap. Silahkan duduk lagi anak-anak. Nah, setelah memberikan salam kepada anak-anak dan juga kepada mentornya. Missnya juga diberikan salam. Kemudian Nina bilang begini. Hei teman-teman, perkenalkan. Nina memperkenalkan diri kepada teman-temannya. Halo, nama saya Nina. Siapa nama kamu? Karena Nina punya beberapa teman dan Nina belum tahu siapa nama mereka. Nina bilang begini. Hai, nama ku Nina. Namamu siapa? Lalu Nina mulai berkenalan dengan teman-temannya. Ternyata Nina punya banyak teman. Karena teman itu bisa membuat kita senang. Teman bisa membuat kita semangat. Teman bisa menghibur kita ketika kita susah. Dan Nina juga punya teman di sekolah. Nah, sekarang kita lihat dulu siapa teman-temannya Nina. Nina punya beberapa teman. Nina punya teman ada beberapa orang. Siapa saja namanya temannya Nina? Kita lihat dulu ya. Siapa anak-anak? Temannya Nina yang pertama adalah Siti. Siapa nama temannya Nina? Siti. Oke, yang berikut siapa lagi nama temannya Nina? Yang berikut adalah Tony. Wah, mantap. Temannya Nina nama Tony. Lalu siapa lagi? Ayo, temannya Nina siapa lagi? Temannya adalah Edo. Ada temannya Nina yang bernama Edo. Siapa yang namanya Edo? Wah, oke. Siapa lagi nama temannya Nina? Yang berikut adalah Deli. Deli punya teman yang bernama... Nina punya teman yang bernama Deli. Oke, kemudian siapa lagi? Namanya temannya Nina adalah Lani. Wah, sekarang Nino punya banyak teman. Kita hitung dulu anak-anak. Kira-kira berapa temannya Nina? Oke, kita hitung ya sama-sama. Ayo. Satu... Kita hitung. Kita hitung sama-sama. Anak-anak ikut Miss ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yeay. Berapa temannya Nina? Lima. Nah, anak-anak pasti punya teman juga di rumah kan? Siapa nama teman-teman anak-anak? Pasti anak-anak punya teman-temannya namanya bagus-bagus kan? Nah, sekarang untuk mengingat nama teman-teman anak-anak, kita mau nyanyi dulu sama-sama ya. Kita nyanyi lagu ini sambil anak-anak ingat siapa nama temannya. Oke, siap ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita belajar sama-sama. Lagunya sambil kita ingat siapa nama teman kita. Oke, siap ya. Kita nyanyi sama-sama. Sambil dengarkan lagu ini, anak-anak di rumah boleh ikut Miss Yanti menyanyi ya. Lagu ini berjudul Siapa Namamu? Jadi waktu anak-anamu kenalan dengan teman-teman, boleh sambil nyanyi ya. Oke, kita siap-siap ya. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Sambil kita menanyakan siapa nama teman kita. Oke, dengarkan lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama. Siapa namamu? Siapa namamu? Aku ingin kenal denganmu. Sekali lagi, siapa namamu? Nyanyi sama-sama Miss Yanti. Siapa namamu? Siapa namamu? Aku ingin kenal denganmu. Senangnya hatiku punya teman baru. Senangnya hatiku kenal denganmu. Senangnya hatiku punya kawan baru. Senangnya hatiku kenal denganmu. Oke, ayo anak-anak boleh goyang. Bagai ya, ke kiri ke kanan. Sambil kita olahraga ya. Jangan soal. Iya. Siapa namamu? Siapa namamu? Aku ingin kenal denganmu. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Aku ingin kenal denganmu. Senangnya hatiku punya teman baru. Senangnya hatiku kenal denganmu. Senangnya hatiku punya kawan baru. Senangnya hatiku kenal denganmu. Ya oke, mantap. Nah, waktu kita nyanyi. Anak-anak mendengar suaranya Miss. Miss Yanti mendengarkan suaranya anak-anak. Anak-anak juga bisa mendengarkan suara teman-teman. Suaranya Nina tidak sama dengan suaranya Deli. Suaranya Deli tidak sama dengan suaranya Tony. Suaranya Tony tidak sama dengan suaranya Edo. Nah, ini yang dinamakan warna suara. Oke, sekali lagi ya. Dinamakan apa anak-anak? Ya, benar sekali. Warna suara. Oke, boleh tepuk tangan dong. Semuanya sudah nyanyi. Mantap. Suaranya mantap-mantap sekali. Nah, ingat suara kita itu tidak sama. Suara Miss Yanti berbeda dengan suara anak-anak. Itu yang dinamakan warna suara. Oke, baik anak-anak. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Miss Yanti akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugas yang pertama adalah anak-anak harus memperagakan. Bagaimana caranya ketika memberikan salam kepada papa dan mama ketika anak-anak akan pergi ke sekolah. Itu adalah tugas yang pertama ya. Anak-anak tugas yang pertama ingat. Memperagakan bagaimana caranya memberikan salam kepada orang tua ketika akan pergi ke sekolah. Yang kedua, anak-anak harus memperagakan bagaimana cara memperkenalkan diri kepada teman baru. Oke, tadi Miss Yanti sudah kasih contoh ya. Nina sudah memberikan contoh. Oke, jadi yang kedua. Tugas yang kedua adalah anak-anak harus memperagakan. Bagaimana cara memperkenalkan diri kepada teman baru. Lalu yang ketiga, tugasnya tiga ya. Yang ketiga adalah anak-anak tolong tuliskan buat Miss Yanti. Dua nama teman barunya anak-anak. Boleh teman yang di rumah? Boleh. Mungkin teman di sekolah minggu? Boleh. Atau teman waktu di sekolah? Boleh. Jadi dua saja. Anak-anak silahkan tuliskan kepada Miss. Dua nama teman barunya. Kemudian videonya, nomor satu dan dua dibuat dalam bentuk video ya anak-anak. Lalu nomor tiga, ditulis di buku tulisnya. Kemudian jangan lupa di foto dan kirimkan ke Miss Yanti. Oke, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita selesaikan pelajaran kita, kita akan SOP dulu hari ini. Oke, sekali lagi stand up please. Silahkan berdiri, kita akan nyanyi lagu Mars Ganyu, baiknya yang kedua. Ikuti Miss Yanti ya anak-anak. Oke, semuanya sudah berdiri. Kita akan nyanyi sama-sama. Kita nyanyi pada hitungan yang ketiga ya. Sama-sama anak-anak juga ikut Miss Yanti nyanyi ya. Yang baiknya yang kedua. One, two, three. Satu nilai dan satu tekat, kita bangun budaya unggul. Disiplin taat bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan mamur. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Ganyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, baik anak-anak, sampai di sini jumpa kita hari ini. Jangan lupa nantikan video Miss Yanti yang lain ya. Dan tetap semangat di rumah. Bye-bye, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax